Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih di KDR kemudian teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali yang masih di seputar rekrutmen untuk ASN di tahun 2024 ini dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ini kita akan membahas mengenai 3 jenis tenaga honorer yang bisa daftar di P3K di tahun 2024 ini ini seperti yang sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya teman-teman bahwa untuk persenapan P3K tahun 2024 ini memang prioritas penuh prioritas penuh ini untuk formasinya memang semuanya masuk di tenaga honorer tapi tentunya tidak semua tenaga honorer itu nantikan bisa mendaftar di dalam seleksi P3K tahun 2024 ini nanti kita akan bahas teman-teman ya jenis 3 jenis untuk tenaga honorer yang bisa daftar di P3K tahun 2024 ini kategori siapa saja nanti teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai baik kalian semua kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa ya klik tombol like ya silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami baik kalian suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita di sini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua oke teman-teman langsung saja kita bahas untuk 3 jenis tenaga honorer ini yang bisa daftar di P3K tahun 2024 ya tentunya kita nanti juga akan membahas urutan prioritasnya ya bagaimana ketika misalkan informasinya hanya 1 ya tetapi bendaftarnya itu misalkan ada 3 ya tentunya kan tidak semua atau 3-3 yang akan diterima tentu ada urutan prioritasnya nah sebenarnya untuk formasi teman-teman ya jadi untuk formasi ASN nah ini ada beberapa daerah ini yang sudah melakukan publikasi ya terkait dengan formasi ASN nanti teman-teman bisa cek di masdiukade.com masuk di ASN di formasi ASN 2024 nah di sini nanti teman-teman tentunya ada urutan prioritas pemenang formasinya ya seperti yang tak jelaskan tadi nah misalkan di sini dicontoh misalkan di P3K teknis ya misalkan formasinya kan hanya 1 sedangkan pendaftarnya itu misalkan 3 kan berarti kan yang hanya bisa menerima itu kan 1 nah tentunya nanti ada urutan prioritasnya siapa sih yang bisa menempati di formasi yang hanya 1 ini oke yang pertama untuk P3K teman-teman kemarin sudah ada sosialisasinya ya termasuk pemberian formasi atau kebutuhan formasinya di masing-masing daerah terus yang berikutnya sama saat ini untuk P3K 2024 memang belum dibuka ya tetapi untuk sepil jadwalnya mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini ya untuk jadwal pendaftaran P3K nanti sudah ada di masdiukade.com nanti teman-teman bisa cek di jadwal pendaftaran dan pelaksanaan seleksi P3K ya di sini sudah dijelaskan kapan sih perkiraan ya untuk P3K itu dibuka terus yang berikutnya untuk 3 jenis tenaga honoran ini yang bisa daftar di P3K tahun 2024 yang pertama tentunya untuk aturan di seleksi P3K itu sudah dikeluarkan ya dari Minpan RB eh sorry ya benar dari keputusan Minpan RB ya yang pertama untuk mekanisme seleksi P3K ini nomor 347 ini untuk P3K teknis teman-teman ya jadi untuk P3K teknis terus yang berikutnya untuk 348 ya dari peraturan Minpan RB ini untuk jabatan fungsional guru ya jadi untuk mekanisme seleksi P3K untuk guru terus di 349 ya di sini adalah mekanisme seleksi P3K untuk tenaga kesehatan nanti kita akan lihat di masing-masing apa namanya jabatan fungsional itu beda ya untuk apa namanya kategori tenaga honorannya itu yang bisa siapa ya ya jadi ketika nanti melakukan pendaftaran di P3K 2024 oke yang pertama kita mulai dulu untuk di P3K teknis ya nah P3K teknis tahun 2024 ini tentunya untuk apa namanya aturannya yaitu tertuang di nomor 347 ya di dalam aturan Minpan RB 347 di sini dijelaskan yang pertama adalah ini ya pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan juga untuk jabatan pelaksanaan nah kedua jadi yang bisa melamar di dalam P3K untuk P3K teknis ya kita sebut aja P3K teknis nah di sini adalah kebutuhan sebagian yang dimaksud pada diktur pertama diperuntukkan bagi pelamar jadi yang bisa daftar di P3K 2024 untuk P3K teknis yang pertama adalah X tenaga honor kategori 2 yang kedua adalah tenaga non aparatur sipil negara tenaga non ASN ini mungkin teman-teman yang sudah terdaftar di database PKN ya Alhamdulillah ya tapi bagaimana yang belum terdaftar di database PKN nanti ada di diktur keempat nah kita cek dulu di diktur ketiga ini dijelaskan bahwa X tenaga honor kategori 2 sebagian dimaksud pada diktur kedua huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database X tenaga honor kategori 2 pada badan kepegawai negara atau PKN dan masih aktif bekerja pada instansi pemerintah ya ini jelas ya jadi yang dimaksud X tenaga honor kategori 2 nah terus yang berikutnya di kolom B ya keempat tenaga non ASN sebagian dimaksud pada huruf B ya terdiri atas ini ya pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada PKN dan nanti bekerja pada instansi pemerintah jadi ini yang tenaga honor yang sudah masuk pendataan di tahun 2022 kemarin kan kemarin ada pendataan PKN ya terkait dengan tenaga honorer nah terus yang di poin 3 lah bagaimana dengan yang belum masuk di database PKN yaitu ada di poin B yaitu pegawai yang nanti bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus jadi paling sedikit adalah 2 tahun ya yang mana tenaga honorer ini bekerja pada instansi pemerintah kalau kita lihat kemarin informasinya itu adalah terakhir itu adalah di bulan Oktober 2022 ya jadi kalau sudah masuk apa namanya sudah bekerja ya sejak Oktober 2022 nanti kalau ditarik pendaftaran ini kan di sekitar Oktober dan September Oktober ya di 2024 ya berarti ini dianggap sudah 2 tahun ya paham ya nah disini kalau kita tarik garis bawahnya teman-teman ya jadi ada 3 kategori ya yang pertama adalah ini X tenaga honorer kategori kedua yang kedua adalah tenaga non-aparatur si bergera atau tenaga non-ASN ini dibagi menjadi 2 tadi ya jadi dibagi menjadi 2 yang satu adalah yang sudah masuk database PKN yang kedua adalah minimal 2 tahun yang bekerja di instansi pemerintah jadi ada 2 ini ya di apa namanya ada ada 3 ya jadi ada 3 jadi X tenaga nori kategori kedua dan juga ini yang B ini kan dibagi menjadi 2 poin ini ya jadi ada 3 jenisnya terus yang berikutnya untuk urutan prioritas ini seperti yang tak jelaskan tadi ya misalkan di P3K teknis ya misalkan di pemadam kebakaran pemula ini kan daftarnya kan banyak sekali ya apa namanya ijazah pendidikannya kan banyak sekali yang yang mungkin nanti bisa ikut ya dari sini kan misalkan informasinya kan 22 misalkan ya ternyata pendaftarnya ada 50 ya nanti kan tentunya ada urutan prioritasnya yang pertama pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya jadi seleksinya tentu nanti kan berjuang dengan temannya sendiri ya nanti berjuang dengan temannya sendiri mana dari misalkan pendaftarnya 3 ini tentunya kan akan berjuang di seleksinya ya nanti yang nilai terbaik itu yang mana jadi yang diambil adalah yang berperingkat terbaik ya terus untuk penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagai eduasut pada diktum ke-29 ini ya diberlakukan secara berdurutan bagi X tenaga nora katik kedua yang kedua adalah pegawai yang terdaftar dalam panggalan database tenaga nora SN pada BK dan aktif bekerja pada instansi pemerintah yang C adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus ini misalkan nanti nilainya sama ya jadi misalkan nanti nilainya sama jadi prioritas terbaik misalkan nilainya sama 30-30 akan tentunya akan dicari ya dengan urutan prioritas ini jika nilai semuanya sama terus yang kedua ya dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diperlakukan kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagiannya dimaksud pada diktum ke-30 jadi ini urutan prioritasnya ya jika nanti hasil seleksi berperingkat terbaiknya mungkin nanti ada yang sama oke yang berikutnya ada untuk diaturan P3K guru ya untuk P3K guru sebenarnya kemarin kita sudah sampaikan ya ada update terbaru terkait dengan seleksi P3K guru di tahun 2024 ya ini mengenai prioritas P3K guru 2024 ya mengenai guru swasta, PPG, Sardik, guru yang sudah menurut atau keluar dan sebagainya ini kemarin sudah kita bahas di channel kita masdiwkdr.com nah disini untuk aturan P3K guru ya tentunya tertubang dalam Permen Panerbi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K guru di tahun anggaran 2024 nah kalau kita lihat teman-teman untuk yang bisa mendaftar di P3K guru jadi kriteria pelamar ya pada pengadaan P3K untuk jabatan guru di tahun anggaran 2024 ini melibuti yang pertama adalah pelamar prioritas jadi di 2024 ini memang masih ada pelamar prioritas nanti siapa yang dimaksud pelamar prioritas nanti kita akan cek di diktum kedua selain pelamar prioritas yang kedua adalah guru X tenaga norar kategori 2 sama ya TK2 yang kedua adalah guru non-ASN di instansi daerah yang B adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Isat, dan Teknologi yang dimaksud di PPG ini adalah untuk PPG perajabatan teman-teman ya jadi PPG perajabatan nanti teman-teman bisa baca informasinya disini atau mungkin teman-teman cari di Youtube kita juga ada ya ini terkait dengan P3K mungkin teman-teman bisa masuk playlist aja ya playlist disini ada mengenai P3K teman-teman ya nanti teman-teman masuk di bagian ASN atau P3K disini sudah ada informasi mengenai P3K di tahun 2024 ini terus yang dimaksud dengan pelamaan prioritas itu adalah pada huruf A ini ya jadi siapa sih pelamaan prioritas pelamaan prioritas itu adalah peserta yang memenuhi nilai embang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 jadi kalau teman-teman ingat yang namanya P1 jadi P1 ini masih menjadi prioritas di tahun 2024 ini terus kalau X tenaga honorer K32 ini sama ya seperti di P3K teknis tadi jadi tenaga honorer yang terdata di database BKN terus di poin keempat sedangkan guru non-ASN yang berada di instansi daerah yang dimaksud pada huruf C ini tadi nah ini adalah pegawai yang terdaftar pada database BKN dan aktif mengejar pada instansi pemerintah ini yang terdata-data di BKN ya yang kedua adalah guru non-ASN di sekolah negeri ya yang terdaftar di DAPODIK ya di Kemendibu Tristek ya jadi ingat ya disini adalah hanya untuk di sekolah negeri jadi kalau di sekolah swasta ini tidak bisa ikut ya di P3K guru tahun 2020 ini karena disini jelas hanya non-ASN yang berada di sekolah negeri yang sudah terdaftar di DAPODIK 2 tahun ya atau 4 semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar ini sama ya jadi kalau sudah mendaftar di Oktober 2022 ya nanti ketika pendaftaran P3K di tahun 2024 ini maka dianggap sudah 2 tahun itu ya terus untuk yang kelima ya ini untuk pelamar itu hanya bisa melamar di tempat dimana dia mengajar ya saat mendaftar terus untuk prioritas di diktum ke-6 ya ini misalkan di P1 ya jadi P1 itu kan misalkan ada yang dari sekolah swasta maka diseratkan harus memiliki suatu jin untuk melamar P3K di tahun tanggaran 2024 ini dari kepala instansi, lembaga, ataupun yayasannya terus untuk urutan prioritas di seleksi P3K guru ya jadi ketika diambil nilai berperingkat terbaiknya nah disini dijelaskan perentuan pelamar yang lalu seleksi ya bagaimana dimaksud pada di tempat 28 yang pertama dilakukan secara berurutan untuk pelamar prioritas tadi ya P1 2021 terus X tenaga noreka 32 terus non-ASN yang terdaftar di data PSBK dan natip mengajar terus baru disini ada non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik ya minimal 2 tahun atau 4 semester terus yang berikutnya adalah lulusan PPG ini adalah untuk urutan prioritasnya ya terus ke-30 urutan kelulusan bagi pelamar prioritas jadi yang P1 ya misalkan ada P1 dengan kondisinya misalkan tahaga 2, non-ASN, lulusan PPG, guru swasta maka yang diprioritaskan yang pertama ya jika nilai terbaiknya sama itu adalah X tenaga noreka 32 guru non-ASN, lulusan PPG, baru guru swasta ini untuk penempatan formasinya terus untuk P3K kesehatan tentunya terdaftar berdasarkan peraturan Minpan FB ya nomor 349 tahun 2024 ini tentang mekanisme seleksi untuk P3K tenaga kesehatan nah disini dijelaskan yang pertama untuk pelamar yang dapat melamar ya sebagai P3K di tenaga kesehatan itu hanya ada 2 ya disini adalah tenaga noreka tegori 2 atau X tenaga noreka tegori 2 yang kedua adalah tenaga non-ASN atau tenaga non-ASN ya tentunya sama X tenaga noreka 2 sudah kita jelaskan sama ya di guru maupun teknis yang kedua adalah tenaga non-ASN yang bisa itu adalah pegawai yang sudah terdaftar di database tenaga non-ASN dan BKN ati bekerja pada instansi pemerintah ini yang dilakukan di tahun 2022 kemarin ya yang berikutnya sama ya jadi pegawai yang ati bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit adalah 2 tahun secara terus menerus jadi ini yang bisa untuk mendaftar di P3K tenaga kesehatan terus yang berikutnya untuk urutan prioritasnya di diktum ke-26 dijelaskan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik nah ini untuk penentuan pelamar yang lulus seleksi ini berdasarkan diktum ke-28 yang pertama adalah tenaga noreka tegori 2 terus tenaga non-ASN yang terdaftar pada BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah yang nomor 3 adalah pegawai yang ati bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus terus penentuan pelamar yang lulus seleksi nah ini di kategori ke-alien diberlakukan secara urutan adalah untuk pelamar di 4 bidang pendidik X onora kategori 2 pegawai yang terdaftar di database BKN ati bekerja pada instansi pemerintah dan pegawai yang terdaftar aktif bekerja di instansi pemerintah minimal adalah 2 tahun terakhir atau secara terus menerus terus ini untuk beberapa kebijakan teman-teman untuk prioritas-prioritas hati yang sudah kita jelaskan ya tentunya teman-teman juga harus memahami mengenai aturan mengenai seleksi P3K mulai dari nomor 347 untuk mekanisme P3K 349 untuk P3K kesehatan 348 untuk P3K guru ya disini tentunya apabila dalam hal ya pelamar itu melebihi formasinya ya misalkan formasinya kan hanya satu ya seperti yang dijelaskan tadi ya misalkan disini formasinya kan misalkan hanya satu ya tetapi melebihi mendaftarnya melebihi ya maka nanti akan ada prioritas-prioritas yang sudah kita jelaskan tadi ya mulai guru lulus tahun 2021 2021 atau P1 untuk nages ada di 4 bidan pendidik tahun 2024 ada X tenaga norai kategori 2 ada non-ASN ya yang berdaftar di database BKN aktif juga aktif berikutnya adalah guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan yang terakhir adalah lulusan mendirikan profesi guru atau PPG prajabatan ini ya nah itu teman-teman jadi untuk yang bisa mendaftar ya di P3K tahun 2024 dan juga terkait dengan urutan prioritas pemenang formasinya ya jika misalkan formasinya itu apa namanya sedikit tetapi pendaftarnya banyak oke teman-teman demikian informasinya dapat kami sampaikan semoga informasi ini bermanfaat menemang 3 dasar salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati